Seorang pria tega menganiaya istrinya yang sedang hamil 4 bulan di Tangerang Selatan. Penganiayaan yang dilakukan oleh Bu Dianto Jauhari terhadap istrinya Tiara Maharani di rumah kontrakan mereka di perumahan Serpong Park, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan pada Rabu 12 Juli dini hari. Usai dianyaya oleh suaminya, korban pun sempat pingsan dan mengeluarkan darah dari bagian telinga, wajah, mulut, kaki, dan tangan hingga memar. Beruntung kondisi kandungan korban tidak bermasalah dan dipastikan janinnya baik-baik saja. Tiara pun sempat melaporkan kejadian itu ke Polres Kota Tangerang Selatan. Namun mirisnya pelaku telah dilaporkan ke polisi oleh keluarga korban kemudian dibebaskan dengan mudahnya karena alasan tindak pidana ringan. Sang suami hanya dihukum mendasarkan tindak pidana ringan saja atau tipiring. Kemudian dalam rekaman video dari seorang warga di sekitar lokasi terlihat pelaku tengah mengapit leher korban Tiara Maharani di halaman rumah mereka sambil disaksikan oleh para penghuni lainnya atau para tetangga mereka. Dalam menggahan nampak juga pelaku terus-menerus memukuli korban yang sudah tidak berdaya hingga mengalami luka parah pada bagian wajahnya. Tidak hanya memukul saja pelaku juga menyeret korban dari halaman hingga masuk ke dalam rumah. Aksi keji pelaku terhenti setelah pengurus lingkungan mencoba melerai mereka. Namun pelaku yang masih dikuasai emosi ini bahkan ia pun sampai menantang setiap orang yang mencoba menghentikan aksinya ini. Kemudian ibu korban menceritakan berawal saat dirinya mendengar suara pintu terbuka saat diperiksa ternyata pelaku sudah berada di dalam kamar korban dengan kondisi yang sudah terluka parah pada bagian hidung dan dengan sekuat tenaga ibu itu pun berusaha melerai dan melindungi anaknya dari pukulan sang suaminya. Hingga akhirnya ibu dari istrinya ini justru ikut terkena pukulan di bagian kepalanya. Korban pun sempat berusaha menghindari perlakuan kasar suaminya ini dengan berusaha melarikan diri. Ia berusaha melarikan diri melalui jendela untuk mencari pertolongan. Namun pelaku berhasil mengejarnya kembali hingga akhirnya korban pun dipukuli lagi di halaman rumah mereka serta semakin menjadi melampiasan kemarahan pelaku. Tidak hanya dipukul saja korban juga ditindih dan terus menerus dipukuli oleh pelaku. Tetangga sekitar rumah mereka yang mendengar adanya kegaduhan kemudian berhamburan keluar dan berusaha menyelamatkan serta menolong korban dari siksaan suaminya itu. Tidak lama kemudian ayah korban pun datang dan setelah itu ditemani oleh warga B dan TM dibawa ke kantor polisi. Peristiwa KDRT ini sempat rekam CCTV dari salah satu rumah warga di sekitaran lokasi. Saya mau nolongin, dia marah, tidak mau ditolongin. Dia mau nendang anak saya yang lagi hamil. Tapi dia ingat sadar kalau anaknya lagi hamil, istrinya ya. Saya minta tolong keluar. Tidak lama ada bapak datang ke sini nolongin. Tapi tuh pelaku masih ngomel-ngomel, gak terima gimana gitu. Boleh sudah dilepaskan ke polisi, Bu? Sudah. Nah ini kan dapat informasi, Bu. Katanya pelaku dilepaskan, Bu. Itu alasan apa katanya, Bu? Iya, saya juga katanya itu sih. Tindak pidana ringan. Nah itu jadi alasan si pelaku dibebaskan. Selamat siang Tribuner. Saat ini saya sedang berada di perumahan Serpongpak yang berada di kota Tanggerang Selatan, Provinsi Banten. Yang mana persis di depan saya ini adalah sebuah rumah yang mana pagi tadi penghuni di dalam rumah ini mengalami KDRT. Untuk informasi bahwa diduga sang istri yang tengah mengandung atau sedang hamil dianiaya oleh suaminya sendiri hingga babak belur dan mengundang perhatian warga sekitar. Penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya ini direkam oleh beberapa warga dan dalam video tersebut terlihat kekejian pelaku menganiaya sang istri. Saat ini sendiri sang istri sudah diamankan oleh pihak keluarganya begitu sementara keberadaan dari pelaku atau suami dari korban ini belum diketahui. Di lokasi juga telah hadir unit dari PT 2PA atau unit perlindungan perempuan dan anak dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Tanggerang Selatan. Dan saat ini sendiri dari informasi yang kami terima kasusnya ditangani oleh unit PPA Polres Tanggerang Selatan. terima kasih. 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 Terima kasih.